Inilah rahasia tiga cara mengatasi pipa paralon tersumbat. Pernahkah Anda merasakan pengalaman ketika hendak mencuci piring di wastafel? Namun air bekas cuci yang tidak meresap masuk ke dalam pipa, melainkan hanya menggenang di wastafel. Apabila Anda mengalaminya, itu berarti saluran pipa paralon Anda mengalami penyumbatan. Hal ini tentunya akan sangat menjengkelkan mengingat pekerjaan Anda yang harus diselesaikan saat. Itu juga menjadi terhambat. Pipa yang tersumbat ini membuat aliran air terhenti dan menggenang. Apabila tidak segera diatasi, genanangan air ini akan menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Menyeramkan Saluran yang tersumbat dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah saluran air mampet karena lemak dan saluran air mampet karena rambut. Selain itu, masih ada beberapa penyebab lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sampah merupakan penyebab utama. Biasanya dapat berasal dari sisa makanan yang tidak dibuang. Melainkan dibiarkan mengalir saja bersama air. Endapan sabun Endapan sabun biarannya mudah menyatu dengan senyawa lain. Namun sabun yang mengendap lama-lama akan semakin menempel dan banyak sehingga membuat pipa tersumbat. Endapan lumpur dan kotoran. Lalu, apakah mengatasi pipa paralon yang tersumbat dapat dilakukan seorang diri atau membutuhkan jasa? Khusus, membersihkan pipa paralon yang tersumbat sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bahkan Anda sendiri dapat melakukannya. Namun Anda tetap harus mengetahui cara yang tepat agar tidak keliru. Berikut ini adalah beberapa tips dan trik dari cara mengatasi pipa paralon yang tersumbat. 1. Memanfaatkan tali Pipa paralon yang tersumbat pastinya disebabkan oleh adanya beberapa bahan atau material yang seharusnya tidak berada di dalam pipa tersebut, tapi malah masuk. Cara pertama untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat gulungan plastik berukuran yang tidak lebih besar dengan diameter paralon. Sebab paralon biasanya memiliki diameter sebenar 3.5 inci, yang berarti cukup untuk membuat gulungan yang kecil saja. Plastik tersebut kemudian diikatkan pada tali yang panjangnya kira-kira dapat mencapai hengah. Ujung paralon Apabila sudah, Anda dapat mengalurkan air pada paralon. Baru setelahnya masukkan tali yang teredapat bagian gulungan plastik ke dalamnya. Biarkan air mengalir dan tunggu apabila tali sudah keluar dari ujung paralon atau tidak. Bila sudah keluar, tali kemudian ditarik. Apabila Anda ingin menggunakan cara ini, maka faktor yang paling penting untuk diperhatikan adalah kualitas dari tali tersebut. Selain itu, cara ini juga hanya bisa diterapkan pada paralon yang masih dapat dialirkan dengan air. Apabila tidak, maka direkomendasikan untuk menggunakan cara mengatasi saluran air mampet dengan garam dan lainnya. 2. Memanfaatkan soda api Cara lainnya yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi pipa paralon tersumbat adalah dengan menggunakan soda api. Soda api atau yang biasa dikenal dengan sebutan natrium hidroksida. Merupakan bahan kimia yang memiliki sifat korosir serta dapat menghancurkan benda-benda yang berada di sekitarnya, terlebih benda-benda yang mudah terurai. Untuk menggunakan soda api ini tahapan yang perlu Anda lakukan adalah sebagai berikut, yakni Menyiapkan air panas yang akan digunakan Mengapa menggunakan air panas? Agar reaksi soda api yang timbul menjadi lebih baik lain Sebelum Anda hendak menuangkan soda api Lindungilah tangan dan muka Anda dengan menggunakan sarung tangan dan juga masker Hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti terkena iritasi Dan sebagainya Selanjutnya, tuangkan soda api pada pipa paralon atau saluran air yang tersumbat Baru setelahnya Anda dapat memasukkan air panas secara perlahan Gunakan cara ini beberapa kali, hingga saluran air benar-benar lancar Ketika sudah dimasukkan, jangan langsung menggunakan saluran air tersebut Namun tunggu hingga beberapa jam Minimal 5 hingga 6 jam sampai bahan kimia tersebut benar-benar bereaksi Sebelum digunakan, bersihkan kembali wastafel Anda dengan menggunakan alat kebersihan rumah 3. Memanfaatkan pasir kasar Cara terakhir yang dapat Anda lakukan adalah dengan menggunakan pasir kasar Bagaimana cara pemanfaatan pasir ini? Caranya adalah dengan mematikan aliran air di rumah minimalis sederhana Anda Setelah saluran air dimatikan Anda dapat memotong pipa toren tersebut Pada posisi kran yang terletak jauh Misalnya pada area depan rumah Anda, kran tersebut kemudian dipotong Kran inilah yang akan menjadi tempat keluarnya kotoran pipa Baru setelah itu Anda dapat memasukkan pasir ke dalam saluran air sebanyak 2 gengam saja Kemudian, masukkan selang kompresor yang memiliki tekanan tinggi dan lubang ditutup dengan rapat Setelahnya baru buka kembali aliran udara dari kompresor Apabila Anda berhasil Maka segala macam lumur dan kotoran yang menyumbat saluran pipa paralon akan hancur dengan Sendirinya Inilah rahasia 3 cara mengatasi pipa paralon tersumbat Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo